Hai itu besar pengaruhnya Pak ya Iya kalau metik sayur terongkah timun atau kacang bagus kalau pakai alat payah kalau pakai alat ditarik susah segala-galanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya bersama keluarga ini lagi manen buncis di hari minggu Hai jadi buncisnya kalau dilihat daunnya begini tapi yang paling utama adalah buahnya dan kalau buncis itu ya hendak panjang tapi nilainya lebih tinggi harganya daripada kacang ini belum dipanen ini bagian di sini berapa sekilo kalau dijual ke pengecar Pak 10.000 jadi pengecar dia jual 13-15-15 iya iya kan diambil banyak dia jadi murah dia ecer ya agak lama baru habis tapi nilai dijualnya juga lebih mahal semuanya begitu orang mencari Iya sama-sama dapet iya hai Hai jadi kalau kita nanam sayur guys dan kita panen ah saran beliau lebih baik menggunakan alat baik berupa pisau atau gunting supaya eh tanaman itu tetap awet tidak tertarik tapi menggoda menggoda hasilnya maksudnya itu rambatannya tidak rusak gara-gara ditarik pakai tangan kemudian juga eh kalau pakai alat pertumbuhannya tetap normal iya 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 20.000 modalnya ya Iya 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 ini udah berapa kali panen 3 kali setiap panen ada sampai berapa kilo pak 10.000 jadi kalau harga 10 itu kan ada 300 sudah Nah modalnya adalah bibitnya 20.000 Nah ini apa yang diangkong ini Sepertinya bibi coklat ini mau dipindah ya Oh ini bibi coklat ini karena musim hujan Pas pertumbuhannya untuk dipindah lagi